Pemirsa warga Bontoala, kota Makassar, Sulawesi Selatan, tengah resah. Terjadi teror pembakaran rumah di tengah permukiman padat dan pelaku terekam kamera CCTV. Peristiwa inilah yang meresahkan warga. Seorang pria terekam kamera pengawas CCTV menyeramkan cairan diduga bensin ke teras sebuah rumah. Tak berapa lama pria tersebut menyulutkan api sehingga terjadi kebakaran. Warga segera berdatangan memadamkan api. Teror pembakaran rumah tersebut terjadi di jalan Satangga Lorong 131, Kelurahan Bontoala, Parang, Kecematan Bontoala, kota Makassar. Iya, setelah dia bakar, dia mungkin tak kaget sendiri, terus dia kabur. Ini pelaku pembakarannya keluarga memang atau bagaimana? Keluarga kan punya suami. Sebenarnya sih tidak ada hubungan keluarga dengan dia, istrinya saja. Oh, istrinya sempat tinggal di rumah tangan. Iya. Terus dia keluar dari penjara, dari penjara istrinya yang panggil tinggal di sini. Pelaku terekam kamera CCTV datang dengan sepeda motor mengenakan helm dan jaket. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun diduga kuat pelaku adalah seorang residivis dan belum lama keluar dari lapas. Terduga pelaku adalah suami dari keponakan pemilik rumah. Polisi telah memeriksa istri terduga pelaku di Satras Krimpol Restabes, Makassar. Untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis. Residivis pertaraan 365. Jadi dia sekitar tahun 2020. Terduga pelaku berinisial MSA masih dalam pengejaran polisi. Belum diketahui motif teror pembakaran ini. Namun diketahui sebelum kejadian, terduga pelaku sempat cekcok dengan istrinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Mirsa seorang anggota Polri yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polresta Manado, Sulawesi Utara diduga mengakhiri hidupnya di dalam sebuah mobil di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Seminggu terakhir, korban berada di rumah seorang pengusaha batubara dan mengaku tidak nyaman bekerja di Jakarta. Jasad korban dibawa ke kampung halamannya di Minahasa, Sulawesi Utara. Sebuah mobil yang sedang berhenti tiba-tiba melaju dan menabrak mobil lainnya yang berada di halaman sebuah rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Mendengar suara benturan, seorang pria segera menghampiri mobil yang berwarna hitam dan menemukan seorang anggota polisi tewas di dalamnya. Pria tersebut panik dan segera memanggil penghuni rumah lainnya. Polisi yang mendapat laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi ditemukan jasad dengan kondisi luka di bagian pelipis kepala kanan dan tembus ke kiri. Tak hanya itu, ditemukan juga lubang bekas tembakan di bagian atap mobil berikut senjata api jenis HS 9mm. Pada kasus ini, 12 saksi telah diperiksa. Di mana kami menemukan ada luka di bagian kepala dari korban, dari pelipis kanan dan pelipis kiri. Demikian juga kami menemukan adanya bekas tembakan di atas daripada mobil tersebut. Dari keterangan saksi dan juga barang bukti serta digital forensik yang kami dapatkan kami bisa menyimpulkan bahwa dugaan sementara yang bersangkutan bunuh diri. Istri korban yang tinggal di Minahasa, Sulawesi Utara, hanya bisa pasrah dan menyerahkan kasusnya ke pihak kepolisian. Sebelum tewas, korban sempat mengeluh tidak nyaman bekerja di Jakarta. Usai tewasnya anggota kepolisian Brigadier ERA tidak ada aktivitas dari rumah di lokasi kejadian. Rumah tersebut baru ditempatkan sekitar dua tahun lalu. Garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian. Saya menghadap ke, maksudnya saya memang ditunggu sama Mbak Bintang Trikmas, saya langsung menghadap ke Kapolsek. Dibilangin katanya ada kejadian. Kejadian lahirnya dia bilangin sih belum tahu bunuh diri atau di keribuan apa. Dibilang di keribuan, ini mau memakai Kapi. Buatnya hanya cukup menyaksikan. Keluarga Brigadier ERA didampingi anggota Polsek Mampang, Perapatan Jakarta Selatan, mendatangi rumah sakit Polri Keramak Jati, Jakarta Timur. Keluarga datang untuk melihat langsung jenazah Brigadier ERA yang masih di dalam ruangan forensik. Dari Jakarta, ada Minahasa melaporkan. Peming setinggi 20 meter longsor di jalan Provinsi Lintas Curup, Muara Aman, Bengkulu. Sebuah kendaraan minibus terseret longsoran tanah ke dalam jurang sedalam belasan meter. Jeep-jeep off-road dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Sebuah minibus yang terseret longsor ke dalam jurang sedalam belasan meter. Mobil terjebak dalam lumpur diselumuti ranting dan batang pohon sehingga menyulitkan proses evakuasi. Sementara pengembudi mobil tidak mengalami cedera serius dan telah dilarikan ke puskesmas. Longsor ini terjadi di jalan Provinsi Lintas Curup, Muara Aman, Kecamatan Rimbu Penghadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Tebing setinggi 20 meter tiba-tiba longsor menyeret kendaraan yang melintas dan menutup jalan di bawahnya. Awalnya kami lagi melintas, hujan deras kan. Tiba-tiba longsor turun dan mobil yang di depan kami ikut terseret ke bawah, itu mobil warna silver tadi. Itu di situ berapa orang di dalam mobil tersebut? Informasi ini cuma satu orang dan berhasil selamat dan bawa ke puskesmas. Longsor mengakibatkan akses jalan dari Kabupaten Lebong menuju Rejang Lebong, Lumpur. Kemacetan sepanjang kurang lebih 2 kilometer. Para pengembudi terjebak lebih dari 5 jam. Evakuasi material longsor terkendala bantuan alat berat karena lokasi berada cukup jauh dari area perkotaan. Dari Kabupaten Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo melaporkan. Kor orang hutan menampakkan diri di kawasan hutan sekitar Bandara Haji Asan, Sampit, Kalimantan Tengah. Setelah mengintai dan juga mengepung lokasi, tim rescue akhirnya berhasil menangkap orang hutan tersebut dengan tembakan obat pius. Video penampakan orang hutan ini direkam petugas keamanan bandara di hutan sekitar kawasan Bandara Haji Asan, Sampit, Kalimantan Tengah pada hari Jumat lalu. Tim rescue segera didatangkan dari Pangkalan Bun. Petugas BKSDA bersama relawan orang hutan serta petugas keamanan bandara mengintai dan mengepung sekitar lokasi. Orang hutan tersebut akhirnya ditemukan di atas sebuah pohon. Obat pius ditembakkan mengenai orang hutan tersebut. Namun proses evakuasi tidak mudah. Orang hutan tersangkut di cabang pohon setinggi 25 meter. Di minggu kemarin, Kamis dan Jumat minggu kemarin, itu ada satu individu orang hutan yang berkliaran di sekitar bandara dan diduga kuat ini orang hutan yang direkir hari ini merupakan orang hutan yang muncul satu minggu sebelumnya. Orang hutan diketahui berjenis kelamin jantan berusia sekitar 30 tahun dengan bobot 82 kilogram. Individu orang hutan kemudian diberi nama Asan. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan, Asan dinyatakan sehat. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansah melaporkan. Usai di renovasi, Taman Mini Indonesia indah semakin ramai dikunjungi wisatawan. Selain menjadi salah satu wisata favorit di Jakarta, TMII kini tampil semakin rapi, hijau dan juga nyaman. Yang memirsa Taman Mini Indonesia indah masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan libur akhir pekan. Tak sedikit masyarakat yang berdatangan sejak pagi hari dan tak hanya masyarakat dari DKI Jakarta saja, banyak sekali masyarakat yang dari luar DKI Jakarta yang terus berdatangan dan melakukan wisata di Taman Mini Indonesia indah. Selain dinilai tiket masuk yang sangat murah, Taman Mini Indonesia indah ini juga dinilai menjadi kawasan yang asri, hijau dan juga sangatlah segar. Sehingga banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini, mulai dari berjoging, berjalan-jalan, hingga bersuah foto di anjungan-anjungan yang memiliki cerita-cerita yang sangat menarik untuk lebih diperdalam. Selain itu juga masyarakat menilai dengan dilakukannya renovasi di Taman Mini Indonesia indah ini menjadikan kawasan Taman Mini ini menjadi sangatlah asri dan juga ramah lingkungan. Dan hingga saat ini untuk para pengunjung yang berdatangan tidak diperkenankan untuk membawa kendaraannya untuk berkeliling, melainkan kendaraan harus terakumulasi di tempat parkir dan nantinya para pengunjung bisa berkeliling dengan menggunakan setel bis atau juga bagi-bagi yang memang berbahan dasar ataupun berbahan bakar listrik. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo Ainyus melaporkan. Pemirsa Portai Keadilan Sejahtera menggelar acara halal bihalal sekaligus Tasya Kuran Milat ke-22 dan dalam acara tersebut sejumlah petinggi parpol dan peserta Pilpres 2024 diundang hadir untuk membahas nasib Indonesia ke depan. Acara Tasya Kuran Partai Keadilan Sejahtera ini berlangsung di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan Sabtu siang. Bersamaan dengan Milat ke-22, PKS juga akan memasuki fase baru untuk memutuskan arah politiknya. Beberapa partai lain sudah menyatakan sikap usai putusan MK yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Kini, semua pihak menunggu keputusan PKS. Sebelumnya, dua partai koalisi perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar, yakni PKB dan juga Nasdem, sudah lebih dulu menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habshi menyebut partainya akan mempertimbangkan secara matang posisinya selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran dan membuka semua peluang. Sementara mantan calon Presiden Anies Baswedan yang hadir dalam Milat menyebut PKS adalah salah satu partai yang memegang teguh prinsip konsisten dalam berpolitik. Anies juga menghormati proses bernegara. Kedepan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa. Kita kan sudah pengalaman dua periode di kemarin, di luar. Jadi, kalaupun bisa ke dalam, itu juga positif. Di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar, itu juga positif. Tidak ada masalah. Karena kita tidak ingin berbuat lebih maksimal. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara. Sampai tuntas semarin, sekarang lagi rehat. Dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi, kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin. Jadi, kita hormati proses itu. Jadi, itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU. Kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi. Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. DPW Partai Perindo Sumatera Utara resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2024. Pendaftaran dilakukan secara terbuka demi menjaring calon kepala daerah terbaik bagi kemajuan Sumatera Utara. Jelang pilkada serentak November 2024 mendatang. DPW Partai Perindo Sumatera Utara membuka pendaftaran dan penjaringan calon kepala daerah baik tingkat provinsi dan kebupaten kota. Pendaftaran dilakukan secara terbuka untuk memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Sumatera Utara untuk membangun daerahnya. Kita punya pengalaman. Pengalaman dalam mengusung gubernur, kita turun menangkan. Pengalaman mengusung kelas-kelas di para daerah kabupaten kota. Kita juga punya pengalaman menang cukup banyak di 13 kabupaten kota pada 2020. Jadi pengalaman-pengalaman yang telah dijadikan dibuktikan nyata oleh Partai Perindo, baik di DPW maupun di DPD. Partai Perindo akan membuka pendaftaran hingga bulan Juni 2024. Dari Medan Sumatera Utara, Sadam Husin, AINews melaporkan. Pemirsa emak-emak meramaikan tradisi adat daya mengikuti lomba mengaruhi di Palanggaraya, Kalimantan Tengah. Mengaruhi adalah tradisi merangkap ikan dengan tangan kosong. Lalu seperti apa keseruan emak-emak bergulat di kolam penuh lumpur? Kita ikuti bersama liputannya. Mamak dan pemudi adu mekanik di kolam berlumpur. Inilah keseruan lomba mengaruhi atau lomba menangkap ikan di Palanggaraya, Kalimantan Tengah. Mamak dan pemudi dari lima kecamatan di kota Palanggaraya beradu keterampilan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan tangan kosong tanpa alat bantu. Tak mudah menangkapkan gabus, lele, dan belut yang licin di kolam berlumpur. Licin sih, Pak. Licin? Iya. Ikan apa tadi? Ikan lele. Ikan lele, ya? Ikan lele. Ikan lele, ikan haruan, sama belut, Pak. Belajar nangkap ikan di mana? Di sungai. Di sungai? Waktu kecil? Waktu kecil? Waktu kecil. Jadi sekarang tidak canggung lagi nangkap ikan. Lomba mengaruhi merupakan salah satu kebudayaan peninggalan nenek moyang saat mereka masih menangkap ikan tanpa alat bantu dan tidak merusak lingkungan. Lomba ini digelar untuk melestarikan adat daya Kalimantan Tengah. Lomba mengaruhi ini adalah salah satu kebudayaan dari nenek moyang kita yang pada zaman dahulu ketika mencari ikan itu mereka melakukan aktivitas mengaruhi tanpa alat melestarikan melestarikan tidak merusak lingkungan. Peserta dengan ikan terbanyak keluar sebagai pemenang. Hadi yang diberikan berupa piala dan uang pembinaan. Tapi tentunya keseruan dan pengalaman yang didikmati tak ternilai harganya. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah Hadesata, N News, melaporkan. Pemirsa Pulau Halmahera Barat di Maluku Utara terkenal dengan panorama alamnya yang eksotik. Selain menyuguhkan bentang alam penggunungan nan indah kawah gunung gam konora air terjun ke hatola hingga bukit sosota layaknya di Halong Bay, Vietnam yang bisa memanjakan mata. Lalu seperti apa keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Bentang alam Halmahera begitu eksotik. Menampagi perbukitan sambil menikmati keindahan alam di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara bisa menambah pengalaman Anda menjelajah bumi pertiwi. Menariknya, wisatawan bisa sekaligus berwisata mengunjungi sejumlah spot populer. Mulai dari menjelajah gunung gam konora setinggi 1650 meter dengan waktu sekitar 5 jam dan menikmati panorama sunset atau sunrise dari atas ketinggian. Hingga melihat eksotisme danau kawah gunung gam konoro dengan tebing dan menjula. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa berkunjung menikmati gugusan pulau-pulau kecil yang ada di pesisir kejamatan ibu. Untuk sampai ke tempat ini, wisatawan bisa menggunakan perahu lombot dari sungai ibu desa Tonguti, Ternateh. Sesampainya di mora sungai, pemandangan gunung gam konoro tersaji dengan landscape yang memajakan mata. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke lokasi ini. Dan indah banget disini tuh ya Allah kayak Meraja Ampat bahkan mirip-mirip lah. Terus bukan cuman pemandangannya tapi pas apa namanya di lautnya juga indah banget cerah gitu ya. Dan ini murah sekali teman-teman untuk kita ke beberapa tempat naik kapal itu tuh sangat murah. So, ayo ke Ternateh. Selain bisa mendaki ke Bukit Sosoto selama perjalanan, wisatawan akan disuguhkan dengan keindahan terumbu karang yang masih asri dan terjaga. Bukit Sosoto memang menjadi wisata populer layaknya di Halong Bay, Vietnam. Eksotisme bebatuan menjulang tinggi di tengah laut dengan air biru kehijauan membuat wisatawan betah berlama-lama menghabiskan waktu. Terlebih, wisatawan juga bisa menikmati air terjun kahat tolak dengan air yang jatuh langsung ke laut seolah menggambarkan lukisan permadani dunia. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Hainews, Woborgen. Pemirsa korban kriminalisasi perusahaan ekspor ikan didampingi RPA Partai Perindo menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terdakwa Nursiah dituntut 5 tahun penjara karena melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan juga dengan pemberatan. Nursiah pekerja perempuan yang diduga menjadi korban kriminalisasi perusahaan ekspor ikan menangis terseduh-seduh sembari memeluk anak perempuannya. S yang berumur 4 tahun di Ruang Sidang 2 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang dengan agenda pembacaan tututan ini jaksa menuntut Nursiah hukuman penjara 5 tahun. RPA Perindo yang hadir memberikan pembelaan akan berjuang agar Nursiah mendapat keadilan dan fonis lebih ringan. Itu akan kita tuangkan semua pembelaan baik dari kuasa hukum juga dan juga akan dibuatkan tersendiri dari terdakwa. Jadi itu nanti agar menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim untuk dilakukan permohonan peringanan hukuman. Amriyadi berharap tidak hanya Nursiah yang dijadikan terdakwa tapi ada sejumlah pihak seperti penadah berinisial J maupun pihak pemilik perusahaan yang tidak diproses secara hukum karena melanggar hak-hak ketenaga kerjaan. Dari Jakarta Abdul Aziz Awliya Syahramadhan Ainews melaporkan. Kartini Perindo menghadiri peringatan hari Kartini dan juga halal-bihalal yang digelar Kalkus Perempuan Politik Indonesia. Dalam acara tersebut juga membahas persiapan kandidat perempuan jelang tilkada 2024. Evaluasi pemilihan legislatif perempuan pada pemilu 2024 dan persiapan kandidat perempuan jelang pilkada 2024 jadi agenda pembahasan dalam halal-bihalal dan peringatan hari Kartini di Gedung Nusantara Kompleks DPRR di Jakarta. Bersama 18 pengurus lintas Farpol Partai Perindo hadir mendukung lahirnya perempuan hebat untuk kemajuan bangsa lewat jalur politik. Kita bersama-sama berjuang supaya kuota 30% perempuan itu bisa terpenuhi dan juga sekarang kan masih musim kemarin legislatif baru lewat sekarang pilkada akan datang tentunya harapannya banyak juga perempuan-perempuan yang bisa lolos di pilkada yang akan datang ini. Perempuan itu harus cerdas perempuan itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa membantu meningkatkan derajat perempuan yang lainnya. Silaturahim yang digelar KPPI juga menghadirkan tokoh-tokoh berpengalaman sebagai kepala daerah. Kita ingin memberikan kontribusi atau masukan sebagai dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia agar teman-teman perempuan dapat mempunyai support paling tidak dan arahan masukan sehingga mereka dapat memenangkan kontestasi pilkada tersebut. Diskusi santai bersama para ahli KPU Bawasludan Perludem ini diharapkan dapat memberi masukan serta persiapan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang akan maju pada pilkada mendatang. Dari Jakarta, Henry Aprila Sadusanto Budi Ainews melaporkan.